Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini kita bakal main game lagi Dan kali ini aku bakal memainkan sebuah game Superbeard Aventure kembali Oh iya BTW, disini Bang Cupers bakalan Melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman Yang tentang binatang-binatang atau spesies hewan langka Yang ada di Superbeard nih teman-teman Nah teman-teman, sebelum kalian melanjutkan Apa itu spesies langka Nah disini Bang Cupers bakalan coba untuk cari tau nih teman-teman Kemarin kan kita udah menyelesaikan spesies langka yang ada di sana ya teman-teman Di rumah raksa, eh di tempat padang pasir Sekarang kita bakalan cari tau di rumah raksa ya teman-teman Apakah disini tuh beneran ada hewan-hewan langka yang belum kita ketahui nih teman-teman Nah jadi kalau kalian yang udah pada tau hewan langka apa aja yang ada di Superbeard Colong komen di kolom komentar ya Nah jadi kita udah dapet udah masuk ke rumah raksasa nih teman-teman Nah kira-kira ada apa aja sih hewan langka di Superbeard nih teman-teman Dan intung ya teman-teman ada berapa hewan langka di Superbeard Kalian coba komen di kolom komentar ya Nah disini kita bakalan cari tau nih teman-teman Ada berapa hewan langka kira-kira di Superbeard nih teman-teman Nah pasti kalian juga penasaran kan cuy Nah jadi sebelum kalian melanjutkan video ini Sebaiknya klik dulu dong tombol subscribe, like, komen, dan share ya Oke jadi langsung aja disini teman-teman ada kecoa Nah kira-kira kecoa ini memiliki spesies langka juga gak sih teman-teman Nah jadi kalian juga pasti penasaran kan cuy Nah kecoa itu memiliki sebuah spesies langka yang bernama kecoa cokis Kecoa cokis itu apa bang Jumper? Nah kecoa cokis itu kecoa yang membawa kue ya teman-teman Atau kecoa yang maling kue teman-teman Nah jadi di kursi ini juga ada kayak semacam ini ya teman-teman Easter egg juga ya Oke jadi untuk easter egg di apa ini namanya kursi ini Itu adalah ini teman-teman Kalau kalian spawkan binatang ini kalian bakalan memunculkan binatang ini cuy Nah oke di woy jadi ini dia teman-teman Teman-teman yang ada di apa namanya Di tempat ini teman-teman tuh Seharusnya ini tuh ada di atas tapi dia ke bawah nih cuy Jadi ini binatangnya kayak semacam sandbirnya gitu ya Yang ada di padang pasir Nah kenapa sih disitu ada binatang sandbir bang Jumper? Nah jadi binatang sandbir ini kenapa ada disini? Karena itu adalah debu ya teman-teman Debunya itu debu pasir cuy Yang dibawa dari padang bom etop oleh si ilmuwan profesor ya teman-teman Nah jadi debu tersebut membuat Apa namanya binatang ini ya woy Jadi kita coba tinggiin lagi ya woy Nah oke woy jadi disini bang Jumper sudah berhasil Meninggikan karakter yang sangat besar nih teman-teman Ini namanya sand ya Beruang sand tuh Itu gede banget loh Wow gede banget teman-teman Oh no Wow itu seperti beruang apa ya Bukan beruang ini Burukan beruang mini teman-teman Melainkan beruang besar Wow sangat tinggi dan sangat besar teman-teman Oh my god dia menembus juga Karena dia itu adalah pasir teman-teman Oh no Nah kira-kira jadi ada binatang apa lagi nih teman-teman Disini di rumah raksasa Nah jadi kalau kalian pergi ke atas juga teman-teman Kalian bakalan menemukan binatang juga nih teman-teman Tuh ini namanya kecoa ya Biasanya ada kecoa cokis teman-teman Tapi disini udah jarang kita menemukan kecoa cokis teman-teman Soalnya kecoa cokis itu adalah kecoa salah satu kecoa langka ya teman-teman Nah jadi kalau kita mencari kecoa cokis juga Kita harus nge-spaw banyak banget kecoa nih teman-teman Coba ya Nah oke woy Jadi disini kita gak berhasil nge-spaw kecoa cokis nih teman-teman Jadi disini bang Jumper berhasilnya nge-spaw kecoa besar nih teman-teman Wow besar banget nih kecoa woy Woy kecoa Sini 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 Apakah dia adalah pencuri kecoa cokis Jadi aku gak tau nih teman-teman Apakah dia beneran pencuri kecoa cokis atau bukan ya Oke jadi kalau kalian turun ke bawah lagi Ini ada kecoa ini teman-teman Wah masih ada disini ya ke beruang sin Oke jadi kalau kalian pergi ke atas lagi Kalian bakal menemukan ini teman-teman Nah jadi bang Jumper ada binatang apa lagi nih bang Jumper selain itu Wah kecoanya udah jadi kecil Oke nah jadi kalau kalian masuk kesini Nah jadi ini adalah kamar mandi teman-teman siapa tau kita bakal menemukan kecoa cokis Wah gak ada Oke jadi coba deh kita banyakin ya kecoa cokis disini Nah teman-teman jadi disini kita gak bisa banyakin kecoa cokis nih teman-teman Nah jadi kira-kira ada binatang apa lagi sih bang Jumper Nah jadi kalau kalian ngespau disini itu banyak banget teman-teman Mulai dari binatang-binatang yang cukup langka Dan binatang yang kalian gak tau nih teman-teman Apa aja sih bang Jumper Nah kalau kalian turun ke bawah Kalian bakalan bisa mengetahui binatang apa aja yang ada disini woy Hop 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 Ya berhasil ya Nah jadi kalau kalian sepaukan disini itu banyak banget yang bakalan muncul ya teman-teman Nah teman-teman jadi ini binatang-binatang spesies langkanya itu sangatlah mengganggu sekali woy Waduh epirat itu kayak semacam tikusnya gitu ya teman-teman Nah jadi binatang itu sangatlah mengganggu woy Jadi kira-kira bang Jumper bisa gak sih binatang-binatang itu gak usah ada disini aja Bisa kalian bisa bunuh-bunuh aja teman-teman Nah jadi kalau kalian pergi ke arah sini Atau kalian bisa membunuh salah satu tikus Jadi nanti kalian bisa Nah ini adalah epirat teman-teman Nah kalian ajak kesini woy Ayo sini 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 woy Nah woy jadi untuk binatang langkanya Cuman ada spesies dari beruang sen dan juga beruang itu ya teman-teman Nah jadi kira-kira nih woy Kalau kita pergi ke atas nih woy Atau ke kamar mandi nih woy Dengan cara terbang kita bisa menemukan Tura-kura ninja atau bukan ya teman-teman Langsung aja kita cari ya Oke nih woy jadi kita udah berada di tempat Tura-kura ninja Dan Tura-kura ninja ini pada mati woy Nah jadi disini kita coba ya teman-teman Untuk ngespaukan balik Tura-kura ninja tersebut ya woy Nah oke woy jadi disini gak bisa ya teman-teman Wah sayang sekali nih kura-kura ninja gak bisa kita spaukan Next time mungkin bisa kita spaukan Ya mungkin ini videonya cuman kita mencari-cari doang ya teman-teman Nah kita terbang lagi deh Nah teman-teman jadi itu mungkin ya beberapa binatang langka Yang ada di superbeer nih teman-teman Nah kalian pengen tau apa lagi nih teman-teman Tentang hewan-hewan langka yang ada di superbeer Next time kita bakalan bahas lagi ya di video selanjutnya Nah oh no ini sangat besar Oke teman-teman jadi kalian kalau kalian mau tau apa lagi tentang superbeer Kalian bisa komen-komen komentar ya Nanti kita lanjutin lagi untuk video selanjutnya Karena disini Bang Cupers gak namun lagi Apa ya namanya binatang-binatang langkanya teman-teman Ah sayang banget sih Nah next time bakalan Cupers temuin ya pokoknya ya Oke sekian dulu video kali ini teman-teman Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share ya Oke aku Cupers saya di Papi Tururi See you next video teman-teman Enjoy Bye